Gunung Lemongan, Kelakah, Kabupaten Lumajang Ketinggiannya hanya 1676 meter dari permukaan laut Tapi jangan terkecoh dengan ketinggian gunung ini Banyak yang putus asa dan dipaksa menyerah di tengah perjalanan Ketika mencoba menaklukannya Gunung ini kurang populer di kalangan wisatawan Karena treknya benar-benar untuk hikingnya Bukan untuk wisata bersama keluarga Kondisi hutannya yang masih alami Serta medan yang sangat menantang Dengan tanjakan tanpa ampun dan berbatu tajam Seolah gunung ini enggan untuk diusik keberadaannya oleh kehadiran manusia Tapi siapa sangka dengan keangkuhan pagar alamnya Justru keindahan alam beserta misterinya tetap terjaga Seperti memasuki alam di masa jurasik Batu vulkanis bekas letusan purba yang menjulang tinggi Eksotisme flora dan faunanya selalu memaksa kami untuk berucap Maha besar Allah sang penciptaan alam semesta Selamat menikmati video pendakian kami di Gunung Lemongan Jangan lupa subscribe dan siapin dulu kopinya Terima kasih telah menonton! Halo Sobat Backpacker Indonesia Kali ini kita akan melakukan pendakian ke Gunung Lemongan Kecamatan Kelakah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur Rencana time schedule kita adalah pendakian selama 2 hari 1 malam Kita akan mendirikan camp di Watugede Siang ini kami sampai ke Padepokan Bahcitro Hari ini adalah hari Kamis, malam Jumat Jadi kemungkinan kita akan melakukan pendakian satu grup ini aja ya teman-teman Kalau kalian kesini hari Sabtu atau Minggu Kemungkinan ada pendaki lain yang akan mendaki bareng kalian Karena kondisi hari ini sepi Makanya kami langsung parkir ke belakang rumah Bahcitro Rumah ini adalah rumah terakhir yang bisa kalian temui di jalur pendakian Gunung Lemongan Setelah kami rehat sejenak dan ngobrol-ngobrol sebentar Kita langsung melanjutkan perjalanan ke Watugede Kalau kalian baru pertama kali kesini Saya sarankan kalian lakukan perjalanan dari pos Bahcitro Menuju Watugede ketika kondisi masih terang ya Karena di jalur ini banyak sekali percabangan jalan warga untuk mencari kayu bakar Yang akan membingungkan kalian Pos yang harus kalian tujuu pertama kali adalah Basecamp Laskar Hijau Kalau kalian tidak menemukan pos tersebut Besar kemungkinan kalian berjalan di luar jalur utama Dari pos Laskar Hijau Kalian ambil jalan ke kiri Kondisi jalan datar berbatu dengan sedikit tanjakan Kalau perjalanan kalian lancar Dalam waktu 1 jam Kalian sudah sampai di Watugede Pendirian camp disarankan kalian lakukan di sekitar tempat ini ya Manfaatkan waktu kalian di tempat ini untuk makan dan beristirahat Jangan tidur terlalu malam Karena maksimal jam 3 pagi Kita harus memulai perjalanan supaya tidak terlalu siang sampai di puncak Bahkan kalau kalian ingin mengejar momen sunrise Kalian harus berangkat jam 1 atau jam 2 pagi Dengan estimasi perjalanan sekitar 4 jam Jangan remehkan trek di gunung setinggi 1676 MDPL ini ya Karena mulai pos Watugede Tanjakan semi climbing akan terus menemani kalian tanpa ampun Jangan berharap bonus trek datar di jalur ini Oke kita summit attack ya Sekarang jam 3 Kita persiapan Langsung aja berangkat Barang-barang yang gak diperlukan Kita tinggal di tenda Oke check and recheck Siap kita berangkat Bismillah Oke teman-teman Sekarang Sekarang Hampir jam 4 ya Kita jalan 45 menit tadi Kita sampai di pos 2 Gerbang PA Gas Palu Oke Silahkan sejenak Kita akan lanjut perjalanan Oke teman-teman Kita sekarang sudah Ui Menginjak jam 5 Lebih 10 Ya Ini Kita berada di Mata air Yang legendaris Di Mana Di jalur pendagian gunung lemongan Ini adalah mata air yang bisa kalian gunakan Dan Kalau Kalian kehabisan Air Nah Akhirnya jernih sekali nih Ya Jadi memang disini disediakan gelas Ya untuk minum Para pendaki Tapi karena hari ini Hari Kamis ya Jadi gak ada orang yang naik Jadi ya Awet nih Akhirnya Nah ini Letes terus Ini bisa langsung diminum ya teman-teman Dan Wah ini Orang-orang banyak yang ngasih koin nih Disini nih Oke karena persediaan air kita masih banyak Kita gak perlu ngambil Biarkan sampai penuh Jadi nanti Sabtu ketika High season Gentong ini bisa penuh dengan air Dan bisa digunakan oleh pendaki yang lain Oke Pak Hadi Kita lanjut ya Jalan semakin manajak teman-teman Karena sudah mendekati Puncak ya Ini jaraknya sekitar 1,2 km Dari puncak Sampai jumpa selamat menikmati beberapa ratus meter sebelum puncak kita memasuki hutan tropis yang didominasi spesies flora yang dilindungi yaitu kantong semar tanaman ini banyak diburu dan dijadikan tanaman koleksi eksotis karnifora karena dia mendapat nutrisi dari serangga yang terperangkap di dalam kantongnya mari kita turut serta menjaga dan melestarikannya selamat menikmati 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 selamat menikmati